Kuala Lumpur pelakon Bella Astila, 30 tepi spekulasi mendakwa dia sendiri membuat perancangan tangkapan suaminya Alif Aziz dan Ruhainis Terhadap kes keluar mereka baru-baru ini Bella atau nama sebenarnya dayang arah Nabila Awang Astila Akui terkejut dan taklah tergamak menjerat Ruhainis yang dianggapnya sebagai rakan baik Kenapa saya nak rancang macam itu? Saya sendiri pun terkejut, semua tahu saya baik dengan pelakon Ruhainis Sebenarnya boleh periksa dekat pihak Jawi katanya dalam temupual program Melodi hari ini Bella sebaiknya ingin terus pandang ke depan dan redo nasi sudah menjadi bubur Dia juga tidak mahu peduli kata-kata netizen mengenai tangkapan mereka kepadanya Tak boleh nak cakap apa lagi sebab benda ini sudah terjadi Sekarang ini saya fokus untuk move on saja katanya Bella juga sempat memaklumkan ada individu yang menghubunginya untuk berjumpa Individu terbabit ingin membantu sampaikan maklumat berkaitan Alif Saya dah berjumpa dan ambil nombor telepon dia Dia sudah lama nak cari dan hubungi saya Tapi saya yang tak berkesempatan sebab terlalu sibuk katanya Terdahulu dunia hiburan gempar dengan penahanan Alif dan Ruhainis oleh Jawi Di sebuah kondominium mewah di Ibu Kota pada 9 Mac lalu Namun mereka berdua dibebaskan dengan jaminan sekitar jam 2 petang hari sama Dan bakal didakwa di Mahkamah Syariah Menyusul Bella memfailkan cerai terhadap Alif Namun sebutan ditangguhkan apabila aktor itu tidak hadir Kerana terikat dengan penggambaran drama Kemudian pada Kamis lalu, Alif dan Ruhainis tampil menjelaskan kejadian sebenar mereka ditangkap Mereka menafikan mempunyai hubungan istimewa Untuk maklumat, Bella dan Alif mendirikan rumah tangga pada 9 September 2016 Mereka dikurniakan 2 orang cahaya mata Muhammad Aidan Adrian 7 tahun dan Ara Adriana 4 tahun